Halo guys balik lagi channel fitri kawaii kali ini kita kedatangan sebuah desi ya deh dari kabarnya ketahuan ya ini sebuah kipas ya kipas kita akan unboxing sekaligus nanti kita nge-review ya ini kipas ya seperti apa kayak apa tanpa berlama-lama lagi ya guys ya kita langsung unboxingnya let's go ok guys ini warnanya hijau Tosca ya atau seperti ini ya telur asin warnanya guys dan ini satu lagi nih Oh ini dudukannya ya tapi kok ya kecil ya berdiri dia berdiri ya kipas ya berdiri dan kosong coba kita akan sekarang untuk ngerakit ya guys ya ngebuka sekaligus ngerakit Oh ini ada ada stand-nya ya stand-basenya nih nah ini stand-bas stand-basenya tinggal dimasukin ada yang kurang ke iya nampak nampak ini ngerakitnya sangat muda ya desya sangat-sangat muda ini ya guys ya ini tinggal begini nanti bawahnya dibaut ini kayaknya disini kita nggak dikasih bautnya ya guys ya jadi kita harus satu dua tiga empat ada enam nanti kita ini ya beli beli bautnya nanti enam soalnya nggak nggak dikasih disini ya nggak dikasih bautnya sama sekali oh ini ternyata nyumpetnya di dalam bautnya enam kita baut dulu ya biar aman ya kalau nggak ini bahaya ya 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 kita pasang ini guys ya ini juga cukup mudah dibalik sini ada baut ya ada baut dibawah kabel sini ini kita kendorin dulu ya 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 tersebut selesai ya ya setelah belakang ini kita kendorin sini kita tinggal pasang ya pasang ini tiket tinggi dulu jangan lupa lalu kita masukin nah kalau udah klik nanti kita kencangin lagi ya di sini guys ya tinggal diputar lagi kencangin Nah setelah kencangin ya guys ya ini kita tinggal pasang nah ini hai 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 jadi kita pasang bagian belakangnya dulu ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita akan nge-review ya guys ya untuk kipas ini kita colokin sudah colokin kabelnya kita coba ya hidup ini ada 1,2,3 kita tes mana yang kenceng ya guys ya nah ini berputar dengan baik ya tapi nomor 1 ini sangat pelan sekali ya guys ya angin ini sangat pelan sekali nomor 2 wah dia kenceng ya kenceng dia ini gimana Dek adem adem oh ya nomor 3 kita nomor 3 wow nomor 3 ini kenceng sekali nih adem adem ya guys ya disesuaikan tingginya semana ini tinggal diputer ini puter ya guys kendorin lalu ini tinggal ditarik aja nah tarik dia maunya semana kita lihat ini mentoknya sampai di ya dia gak bisa tinggi-tinggi ya guys ya karena jelas tiangnya ini enggak enggak akan bisa lebih tinggi dari yang ini ya jadi tingginya paling hanya sejengkak lebih gitu ya kita turun lagi karena ini ranjangnya kan pendek jadi enggak perlu yang tinggi-tinggi ya jadi kalau menurut saya pribadi adem kipas dengan harga 120 ribuan ini ya gimana ya dari kualitasnya sih agak-agak ini ya plastiknya bener-bener plastik yang gak begitu kuat ya guys ya terus ini juga ada yang gak gak rapi nih masih ada kayak cetakan-cetakan plastik yang berlebih-berlebih disini di belakang sini ya guys ya dalamnya juga kelihatannya agak-agak ringki gitu gitu ya sesuai lah harga ya kualitas sama harga ya guys ya kalau mau yang kokoh itu ya pasti yang bermerek lah yang sudah gak diragukan lagi oke guys itu dia unboxing dan kita mereview sedikit tentang kipas angin yang baru nih ya karena yang lama udah rusak jadi si dede ini kepanasan sekarang gimana deh adem gak ngungsi di kamar yang mbak oke sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati